Memang waktu di Magelang, di akadang militer, Pak Presiden menyampaikan semangat beliau. Saya hanya berani menyampaikan semangat beliau adalah, karena sekali lagi kebijakannya saya belum tahu persis ya, seperti apa yang akan ditetapkan, tetapi yang beliau sampaikan adalah, kita negara besar, kenapa sih tidak berupaya untuk juga memiliki industri otomotif yang juga maju dan berkembang, dan siapa yang memulai kalau bukan kita sendiri. Kira-kira semangatnya seperti itu singkatnya. Jadi sebelum kita bisa mempromosikan produk kebanggaan dalam negeri, termasuk di aspek otomotif ini, maka beliau dan mengajak, bukan hanya mengajak, tapi berharap kita semua juga menjadi bagian untuk bisa mempromosikan itu dengan cara menggunakannya. Karena dengan menggunakan kita bisa memberikan feedback, sehingga produknya akan terus semakin baik ya, semakin disempurnakan kualitasnya, karena memang semua itu berawal dari nol gitu. Dan kita sendiri yang harus menjadi bagian untuk dari nol tadi bisa menambah jadi satu, jadi dua, tiga, dan seterusnya. Sampai menjadi kualitas berkelas dunia. Semangat beliau seperti itu. Dan kemudian mau diantara salah satu ikon kebanggaan kita, dan beliau menunjukkan menggunakan produk kebanggaan Indonesia tadi, dan harapannya juga memang bisa digunakan untuk jajaran pembantu-pembantu beliau. Cukup? Terima kasih telah menonton!